Pemerintah menetapkan komposisi panitia seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK yang terdiri dari 5 unsur pemerintah dan 4 dari unsur masyarakat. Komposisi pansel ini berbeda dengan pansel KPK sebelumnya karena unsur pemerintah lebih banyak dibanding unsur masyarakat. Pemerintah telah menetapkan komposisi panitia seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan Presiden akan membentuk pansel capim dan dewas KPK bulan ini. Lewat pesan tertulis ke Kompas TV, Ari Dwi Payana mengatakan komposisi pansel berjumlah 9 orang terdiri dari 5 unsur pemerintah pusat dan 4 orang unsur masyarakat yang akan ditetapkan melalui keputusan Presiden. Komposisi anggota pansel ini berbeda dari pansel-pansel KPK sebelumnya. Selama ini, unsur masyarakat selalu lebih banyak dari unsur pemerintah. Pada periode 2004-2007, komposisi pansel KPK terdiri dari 10 unsur masyarakat dan 4 unsur pemerintah. Kemudian, pansel periode 2007-2011 terdiri dari 11 unsur masyarakat dan 4 unsur pemerintah. Pada periode 2011-2015 hingga pansel KPK periode 2019-2023, komposisinya sama, terdiri 9 orang, 7 dari unsur masyarakat dan 2 dari unsur pemerintah. Pakar Hukum Tata Negara UGM, Sainal Arifin Mohtar menilai, itikat Presiden memperbaiki KPK bisa dilihat dari panselnya. Kalau panselnya dibuat baik, hasilnya tentu juga akan baik. bahwa itikat Presiden untuk memperbaiki KPK itu bisa dilihat dari panselnya. Itu jelas bisa diukur. Tak kala panselnya dibuat abal-abal, itu biasanya hasilnya juga abal-abal. Kalau panselnya dibuat lebih baik, maka pasti hasilnya akan lebih baik. Biasanya terjadi begitu. Nah, dalam berbagai proses pansel yang kita perhatikan, setiap panselnya abal-abal, ya di ujungnya menjadi seperti ini. Paling tidak misalnya kalau kita berangkat dari kasus 2019. Mantan anggota pansel KPK, Natalia Subakio menyatakan, pemilihan anggota pansel KPK akan menentukan langkah selanjutnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Kalau memang kita serius dalam niat untuk memberantas korupsi yang merupakan suatu tugas yang memang sesungguhnya amat-sangat sulit, ya pemilihan anggota pansel ini menjadi semakin penting dan merupakan langkah pertama yang harus benar. Kalau langkah pertama ini tidak benar, dapat dipastikan langkah-langkah selanjutnya akan tidak benar pula. Sehingga menurut saya, kalau pemilihan pasalnya tidak benar, langkah-langkah selanjutnya akan menjadi sia-sia saja. Kepemimpinan KPK periode 2019-2024 disorot setelah beberapa pimpinan KPK terjerat kasus etik hingga proses hukum. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri karena diduga terkait kasus kreatifikasi. Sementara Ketua KPK Fili Bahuri menjadi tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limbo. Tim Leputan, Kompas TV